Jangan lupa subscribe YouTube channel TobaTV dan pastikan untuk kamu menyalakan lonceng notifikasinya. Polisi Manegason kronologi penembakan yang terjadi itu sesama anggota Polisi Brik Polnoprian Sahyuswa Huta Barat, Dohot Baradae di Jabu Dinas Kadif Propam Irjen Verdi Sambo di Kompleks Polri Durentiga Pancoran Jakarta Selatan di hari Jumat Walu Juli 2022. Hajadian penembakan yang terjadi itu dua anggota polisi yang berstatus anggota Divisi Propam Mabes Polri dipicu alani tindakan Brigadir Yosua Huta Barat yang masuk ke kamar pribadi Irjen Sambo. TIKI istri Verdi Sambo lagi istirahat duk mula siang luar kota, suamina lagi dang di lokasi. Brigadir Yosua Huta Barat Isurama Bain Plecehan tu istri Irjen Pol Verdi Sambo di kamar. Istri Irjen Pol Verdi Sambo Pitor Marsurak jalaman jalo tolong tu personil polisinya lain sampai ma terjadi baku tembak na marujung Brigadir Yosua marujung mulu. Karopen Mas Mabes Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadan Patorakon Brig Polnoprian Sahyosua Huta Barat ditembak di kamar pribadi Irjen Verdi Sambo di hari Jumat Walu Juli 2022 hira-hira pukul 5 waktu Indonesia Barat. Korban Pitor di Kubur Hon di Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jampi. Dangholan luka tembak, keluarga Brigadir Yosua Mandokon korban PA Dong Luka, Alani Benda Tajam. Pihak keluarga Manjalo Keadilan Tuka Polri Dohot Presiden Jokowi asal kasus onboy diusut tuntas. Kalau kami kemarin keterangan dari Mabes Polri itu dari Bapak Leonardo Senatupang kan dibilangnya adanya tembak-menembak kan gitu jadi kami merasa kurang puas gitu. Jadi tanggal 10 hari minggu karena ada darah keluar dari tangan jari gelingking, keluar darah segar, kami buka lah semua pakaiannya. Cuma celananya nggak kami buka sih. Yang kami buka baru bajunya sama kaos kakinya. Ternyata di sana ada luka-luka sama beram apa namanya kalau di biru-biru memar gitu kan ada memar di bagian turutnya. Terus di matanya ini ada kayak luka, luka sayatan gitu kan sama di matanya. Terus di bibirnya juga, di hidungnya ada jahitan. Terus di sininya dada sebelah kanan tuh ada tembakan dua, dua di leher satu. Tapi yang lebih besar lubang tembakan yang lebih besar tuh di dada sebelah kanan. Terus ada juga tembakan di sebelah tangan kiri. Jari gelingking sama jari manisnya sebelah kiri ada patah. Terus luka di kaki sehulah kanan ada juga. Jadi kalau dugaan dari sana itu katanya ada tembak-menembak. Kalau ada tembak-menembak nggak mungkin sampai ada luka-luka memar dengan luka yang ada tadi di kaki kayak benda tajam gitu. HP polisi menanggapi luka na'adong di pamatang di korban Brigadir Yosua na'bekasni proyektil na'i tembak Barada'e. Hasil oleh TKP. Jadi hasil oleh TKP, ya. Dan bukti-bukti yang ada di lapangan, kayak tadi itu diperkirakan hasil tembakan yang digesekan dari proyektil. Gesekan proyektil? Gesekan proyektil yang digesekan dari Barada'e itu. Bukan karena kayak kalau ini ada itu? Bukan. Ada berapa buka tembak, Pak? Kalau luka tembaknya ada tujuh. Luka tembaknya tujuh, tetapi ada satu tembakan yang bisa menggunakan dua bagian. Seperti contoh, ketika ditembakan tangan, dia menemukan dua. Berarti sebenarnya melakukan berapa kali tembakan, Pak? Lima. Lima kali tembakan. Tapi ada tujuh luka tembak. Tujuh kebetulan. Tujuh luka tembak masuk dan keluar. Terus dibalas dengan berapa tembakan, Pak? Lima. Tujuh. Tujuh kali tembakan. Kalau berjadinya sendiri melakukan dapat tembakan pada saat itu? Tujuh. Ya, saya melakukan tujuh. Sedangkan dia memahas dengan ini. Tujuh dan lima ya, Pak. Sonari polisi ngamanahan jala mamareso beradae, perlaku panembakan. Polisi berencana mabain tim gabungan, mengalului fakta asal kasus polisi tembak polisi, boy terungkap. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.